Tugas yang diberikan oleh pimpinan gereja di sini pagi hari ini adalah suatu tema yang jarang dikotbahkan sebetulnya, yaitu tema urapan. Kita bicara tentang the Aaron's Annointing atau urapan Harun. Pertanyaan saya pada jemaat sini, apa artinya si urapan itu? Apa artinya urapan? Mungkin ada yang berani menjawab, salah gak apa-apa saudara, kita belajar bersama-sama. Apa artinya urapan? Ada yang berani mengatakan sesuatu, just give me indication. Apa sih artinya urapan? Saya tahu keurapan semuanya pernah tahu. Cuma urapan ini beda saudara sama keurapan. Apa sih artinya urapan, bukan keurapan? Ada yang mengatakan demikian, that service was anointed. Kebaktian minggu ini tadi diurapi. Apakah itu benar? Ada yang mengatakan gini, that brother was flowing in the anointing. Saudara tadi kita yang memilih pujian contohnya, penuh diurapi oleh Tuhan. Apakah itu benar? Kok gak ada yang berani menjawab? Mereka itu saya percaya, kata urapan itu ya, banyak disalah mengerti. Di dalam kalangan orang Kristen, ataupun di luar, di dunia ini, banyak salah mengerti atas kata urapan. Apa sih makna rohaninya, urapan itu dalam kehidupan kita? Bagaimana aplikasinya dalam kehidupan kita masing-masing? Sebagai orang awam disini. Ada yang mau belajar tentang hal ini pagi hari ini? Amen. Amennya kok cuma tiga orang? Amen? Kurang dengar saya. Amen? Amen, hallelujah. Ya, mari kita belajar. Bahan renungan untuk pagi hari ini, saya ambil dari kitab 1 Johannes 2 ayat 27. Firman Tuhan mengatakan demikian. Perhatikan benar-benar saudara. Sebab di dalam diri kamu, ya di diri kita masing-masing, tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Dari ayat ini kita mengerti bahwa urapan itu datang dari siapa? Dari Tuhan. Dan urapan itu akan tetap ada dalam kita. Karena itu, tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Wow. Apa yang Firman Tuhan katakan disini, pengurapan itu demikian pentingnya, sampai pengurapan itu akan mengajarkan kita sesuatu, lebih daripada orang lain di dunia ini bisa mengajarkan kita. Sebagaimana pengurapan yang mengajarkan kamu tentang segala sesuatu, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajarkan kamu, demikianlah hendaknya kamu tinggal di dalam dia. Kita bisa melihat disini, pengurapan itu akan mengajarkan kita. Pengurapan itu akan merubah kehidupan kita. sesuai dengan Firman Tuhan. Kalau kita mau tetap tinggal di dalam dia. Sekarang kita lihat pelayanan roh kudus dalam kehidupan kita. Itu diambil dari Johannes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu roh kudus, yang akan diutus oleh Bapak dalam namaku, dialah yang apa? Mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Perhatikan. Kedua-duanya, pengurapan dan pelayanan roh kudus, mempunyai fungsi yang sama. Yaitu, mengajar kamu tentang segala sesuatu. Pengurapan akan mengajar kita akan segala sesuatu. Pelayanan roh kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Glory to God. Perhatikan benar-benar Firman Tuhan di sini. Artinya, pengurapan dan pelayanan roh kudus itu, sangat penting. Bagi kehidupan orang percaya. Adi bilang amin di sini. Sekali lagi, pengurapan dalam hidup kita, dan pelayanan roh kudus itu, bersama-sama, akan memberi dampak yang luar biasa. Karena dua-duanya mengajarkan sesuatu, segala sesuatu, segala sesuatu, kepada kita. Kita tidak perlu diajar oleh orang lain. Artinya, pelajaran apapun di dunia ini, itu dibuat tingkatannya, pengajaran daripada roh kudus. Pengajaran Tuhan, di dalam pengurapan, dalam pelayanan roh kudus. Glory to God. Kalau kita belajar bersama-sama, apa artinya sih pengurapan, di dalam perjanjian lama? Firman ini diambil dari keluaran 29, ayat 1a. inilah pengurapan itu saudara. Yang kata, aslinya mengatakan Misyah. Kata Ibraninya Misyah. Inilah yang harus kau lakukan kepada mereka, untuk menguduskan mereka, supaya mereka memegang apa? jabatan imam bagiku. Ini tugas, daripada Tuhan kepada Musa, agar Musa mengerapi Harun pada saat itu, untuk menguduskan mereka, yaitu anak-anak Harun dan Bani Levi, untuk memegang jabatan iman, di dalam perjanjian lama. Jadi dari sini kita mengerti, bahwa urapan itu, berarti, seorang yang sudah dipilih, spesial. Seorang yang sudah dipisahkan, spesial. Seorang yang dikuduskan, dipisahkan, ditabiskan, diteguhkan, untuk suatu pekerjaan khusus, yaitu pekerjaan imam, bagi Tuhan. Benar? Apa artinya urapan itu? Urapan itu bersifat, sebagai jabatan, memegang jabatan imam, bagi Tuhan. Jadi, orang yang dipilih oleh Tuhan itu, mempunyai sifat, menerima satu jabatan, atau satu tugas dari Tuhan, untuk melakukan sesuatu yang khusus, bagi Tuhan. Dengan jabatan, dengan tugas, orang ini akan mendapatkan authority. Dengan mendapatkan authority, orang ini akan mendapatkan tanggung jawab, oleh Tuhan. Jadi, pekerjaan imam, dalam perjanjian lama itu, tidak mudah, saudara. Saudara ingat, mereka itu, melayani Tuhan, di dalam tabernake, sebagai imam besar, kalau hidupnya tidak kudus, begitu dia masuk, dia pakai rantai, saudara, di kakinya. Kalau di ruangan, mahal kudus, dia toto, drop dead, tinggal ditarik. itu pelayanan imam, waktu saat itu. Maka itu, mereka dikuduskan, dipisahkan, ditabiskan, diteguhkan, dipilih spesial, oleh Tuhan. Untuk melakukan pekerjaan imam, sebagai priz. Urapan harun khususnya, berfungsi sebagai penantara, antara Tuhan dan manusia. Nanti saya akan bicara, lebih lanjut tentang hal ini. Sekarang, zaman sekarang, mungkin pelayanan ini, sudah dijemahkan dalam, yang tadi kita lakukan bersama-sama, itu prison worship. Itu sebenarnya pekerjaan, atau pelayanan imam, pada zaman sekarang ini. Atau pelayanan hari minggu, itu pelayanan imam, pada zaman sekarang ini, bagi umat orang percaya. Ada tiga macam pengurapan, di Alkitab. Pengurapan Nabi, Prophet, itu diberikan pada Nabi Musa, Nabi Samuel, Nabi Desaiyah, dan baik-baik Nabi lain. Imam, Priestley, anointing. Itu harun anak-anaknya, Bani Lewi. Dan nomor tiga, akan dibicarakan di depan, Rajani, King Lee, anointing. Itu kita bisa lihat dari Saul, David, dan kita tahu David, mempunyai tiga, daripada nointing ini. Dia adalah Nabi, Nabi Daud, dia adalah imam, Priest, Daud, Priest, dan juga Raja. Sama seperti Tuhan Yesus. Sekarang apa artinya pengurapan, di zaman sekarang, zaman perjanjian baru. Saya ambil ini dari 1 Petrus 2, ayat 9. Perhatikan firman Tuhan ini. Saya tahu saudara-saudara, sudah sering mendengarnya. Saya coba konsentrasi, satu kali lagi, apa makna daripada firman di sini. Tetapi, kamu lah, kita semua di sini, bangsa yang terpilih. Tuhan memilih Israel sebagai bangsa yang terpilih, khusus untuk Tuhan. Bangsa Israel, bagi kita orang percaya adalah orang-orang rohani, Kristen rohani, atau Israel rohani, yang sudah pilih, Tuhan pilih, keluarkan dari kerajaan gelapnya, dari kegelapan dan kepada kerajaan terangnya. Jadi bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya, apa tugas kita di sini, memberitakan perbuatan-perbuatan baik, yang besar dari dia. memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar, dari Tuhan, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, kepada terang yang ajaib. Tapi kita pelajari dari firman ini adalah, kita semuanya imamat rajani. Betul gak? Umat kepunyaan Allah sendiri. Let's ask. Di sini semuanya sama, saudara. Tuhan Yesus sudah menjadi imam besar kita, dia juga menjadi nabi kita, dan juga raja kita. Di imam besar kita, kita adalah imam-imam biasa. Dia adalah anak sulung, kita adalah brother-nya, saudara Tuhan Yesus. Jadi sebetulnya dalam perjanjian baru, kita orang percaya ini, sudah berfungsi dalam tiga hal ini. Sebagai nabi, sebagai imam, dan sebagai raja. Maka itu dipanggil di sini imamat yang raja. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, yang sudah dipisahkan, dituguhkan oleh Allah sendiri. Menjadi kepunyaan dia. Jadi sebagai holy priest, sebetulnya kita dapat langsung masuk ke dalam hadirat Tuhan. Karena baik tabir Allah sudah dipecah menjadi dua. Kita langsung dapat menghadiri, masuk ke dalam tempat mahu kudus. berfilosyip dengan Allah Bapak sendiri, dengan Tuhan, dengan roh kudus. Keempat adalah kita memberitakan perbuatan besar dari Tuhan, yaitu royal priesthood. Kita menjadi saksi Tuhan. Menyatakan perbuatan besar Tuhan, bagi orang di gereja dan di luar gereja. Sekarang aplikasi bagi diri kami sendiri masing-masing. Apakah perkesanaannya, pengorapan itu dalam perjanjian baru? Apa tugas kita sebetulnya? Saya ambil dari Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus-Kristus untuk melakukan pekerjaan baik, yang disiapkan Allah sebelumnya, yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Melakukan pekerjaan baik, yang disiapkan Allah sebelumnya. Apa sih artinya? Kita sudah dapat melakukan pekerjaan baik, yang disiapkan Allah sebelumnya. Ini berarti saudara, kita bertugas di sini, kita bertugas, itu tahu Tuhan itu memberikan kita tugas ini sebelum kita pun dilahirkan. Jauh sebelum kita mengenal Tuhan. Kita sudah mempunyai tugas, yaitu melakukan pekerjaan baik. Yang Tuhan sudah siapkan bagi kita sebelumnya. Sebelum kita mengetahui Tuhan, Tuhan sudah siapkan itu semuanya. Itu semuanya tergantung pada kita, saudara. Jadi tugas kita adalah melakukan pekerjaan baik. Kalau di luar, di pekerjaan, di sekolahan, kita melakukan pekerjaan baik untuk Tuhan, jadi fitness dia. Di dalam gereja, di dalam pekerjaan, kita mungkin sekolahan, atau di pekerjaan, atau di manapun juga kita bisa melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik di gereja adalah sebagai apa yang kita lakukan setiap minggu di sini. Pengkhutbah, apakah itu present worship, musik, astern, pekerjaan dapur, pembersihan, dekorasi, doa itu adalah tugas imam. Tugas kita masing-masing untuk melakukannya. Tetapi saudara perhatikan, ada satu unsur yang masuk ke dalam gereja, yaitu unsur volunteer. Ada perbedaan yang besar antara pengurus dan volunteer. Alkitab mengatakan kita adalah pengurus, pengolah pekerjaan Tuhan. Tidak pernah saya baca di sini, ada volunteer di dalam kerajaan Allah. Saya tidak tahu kapan ini masuk ke dalam kerajaan Tuhan, kata volunteer ini. Tapi pengertian volunteer, apa sih artinya volunteer? Bahasa Indonesia-nya? Suka, rela. Betul enggak? Kalau kita suka, kita rela. Kalau kita tidak suka, tidak rela. Jadi itu tergantung daripada mood kita, saudara. Tergantung daripada kemauan kita. Kalau saya tidak suka, saya tidak rela. Kalau saya suka, saya rela. Itu volunteer. Karena saya tidak dibayar, saya berbuat semuanya saya. Tidak punya tanggung jawab. Saudara, kalau gereja ini penuh dengan pemikiran atau pemikiran sebagai volunteer, kerajaan Tuhan tidak kemana-mana, saudara. Tidak hanya mau bertanggung jawab. Karena semuanya berpikir, saya volunteer. Pada firman Tuhan, tegas mengatakan bahwa kita adalah pengurus, pekerja, pengolah. You are the steward. Di dalam setiap apa yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi pemikiran volunteer. Kalau saya suka, saya rela. Kalau saya tidak suka, saya tidak rela. Itu kalau bisa jauh-jauh dibuang dari pikiran kita, saudara. Sebab saya ingat, waktu saya dulu, berapa tahun lalu, mungkin 20 tahun lalu, saya waktu itu bikin pekerjaan, tidak punya kerjaan. Saya bekerja sebagai volunteer. Yang dipanggil volunteer. Di meal on wheels. Tau dong meal on wheels. Itu mereka organisasi yang memasak untuk orang-orang tua. Dan mereka mengirimkan makanannya dengan harga murah kepada orang-orang tua di daerah mereka. Volunteer yang diperlukan pada saat itu adalah memberikan atau mengantar makanan ini kepada mereka. Dengan harga murah. Kita pun sebagai volunteer tidak dibayar, saudara. Dibayar cuma ongkos bensin. Waktu itu 15 cent per kilometer. Ongkos bensin cuma 15 cent satu kilometer. Tetapi pemikiran volunteer pada saat itu, yang saya tahu sih, yang saya pelajar di situ, tidak ada dengan sukarela, saudara. Kalau saudara sudah volunteer, bertanggung jawab untuk hal itu, saudara harus tempat datangnya. Kalau datang jam 10, datang jam 10. prepare makanan setengah jam untuk masukin makanan itu ke dalam mobil, setengah jam itu kita harus kerjakan. Dari setengah setengah 10 sampai jam 12 itu mengantar ke makanan kaya-kaya kepada 20 orang. 20 rumah di sekitar situ. Saudara, kalau saudara pemikiran yang volunteer ini tidak datang saja satu kali. Itu orang tua enggak makan semuanya. Mengerti dong penekanan saya? Jadi pemikiran volunteer itu sebetulnya, saya tidak tahu datang dari mana, tetapi itu pemikiran volunteer sebetulnya adalah pemikiran yang very-very negatif dalam kerajaan Allah. Sebab apa yang kita haruskan lakukan untuk Tuhan adalah dengan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Nomor tiga, kita perlu mengerti panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mengerti apa tugas kita, jabatan kita. Karena di mana kita bertugas, di mana jabatan kita, disitulah urapan Tuhan akan datang kepada kita. Kita perlu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa sih tugas saya di gereja ini? sebab apabila Tuhan yang memilih kita untuk sesuatu, untuk tugas sesuatu, untuk jabatan sesuatu, Tuhan juga pun akan memberikan kita equipment, equip kita untuk hal itu. Tuhan juga akan mengajar kita, maka itu firman Tuhan tadi mengatakan pengorapan itu mengajarkan kita akan segala sesuatu. Tuhan sendiri akan memberikan hikmat kepada kita. Di dalam melayani Tuhan. kalau kita perhatikan, orang-orang yang diurapi Tuhan, itu mendapat besen dari Tuhan. Dapat bantuan dari Tuhan. Itu yang Tuhan yang kerjakan, karena Tuhan mengurapi dia dalam suatu pelayanan khusus. Maka itu apa yang kita perlu tanyakan kepada Tuhan, saya ini tugasnya di mana Tuhan? sebab tidak semua orang sama tugasnya. Saya kalau disuruh jadi transitor di situ sebagai Yohannes yang lakukan secara sekarang, saya tidak mampu. Karena pikiran saya tidak klik. Saya harus mendengar firman Tuhan atau bahasa Inggrisnya, saya mesti transitor di sini baru keluar bahasa Inggrisnya. Itu terlambat. Orang yang diurapi Tuhan biasanya itu langsung terima, langsung bersekuah. Karena Tuhan sudah membantu dia, sudah membentuk dia dalam sendiri perikan rupa sebelum dia dijadikan untuk pekerjaan itu. Maka itu ada orang yang dulu rapit dalam hari ini, ada yang tidak. Kita terus bicarakan ini ya. Di dalam peraksanaan pengorapan dalam hidup sehari-hari. Yaitu Wahyu 1 ayat 6. Firman Tuhan saya ambil dari sini. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah, Bapaknya, bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amen. Ada satu firman yang saya ambil dari Jesire 10 ayat 27 yang tadi kita sudah nyanyikan sebetulnya lagu ini. Dikarang oleh Robert dan Leah. Bahasa Inggrisnya lebih bagus dari bahasa Indonesia. Sebab bahasa Indonesia itu kata noncengnya enggak ada. Tapi bahasa Inggrisnya tegas sekali. it shall come to pass in the day that his burden itu burden daripada Raja Assyria yang pada saat itu mencekam bangsa Israel. Tetapi karena bangsa Israel pada saat itu bertobat kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan melalui Nabi Jesaya ini yang dia katakan. Burden daripada Raja Assyria will be taken away from your shoulder and his yoke cooknya from your neck and the yoke will be destroyed because of the anointing all. Ini artinya saudara bahwa urapan itu membuat kita bebas dan melakukannya. Dapat saya katakan ada perbedaan antara urapan dan kuasa. Urapan seperti tadi kita bicarakan adalah jabatan atau tugas yang Tuhan memberikan kepada kita secara khusus. sehingga kita dapat melakukannya dengan baik dengan equipment yang Tuhan memberikan kepada kita dengan bakat yang Tuhan memberikan kepada kita kita dapat menjalani tugas itu dengan baik dengan urapan Tuhan. Itu urapan. Tapi kuasa ada bedanya. Kuasa Tuhan itu contohnya adalah yang kelihatan ya the power of creation apa yang diciptakan Tuhan di dunia ini itu adalah yang punya power kuasa kuasa kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian itu kuasa kuasa muzizat yang Tuhan lakukan itu kuasa menjadi saksi pun kita disini sebuahnya itu adalah kuasa yang Tuhan memberikan kepada kita kisah Rasul 1 ayat 8 apa yang roh kudus datang kepadamu kamu akan menjadi saksiku itu kuasa yang Tuhan memberikan kepada kita yang tidak kelihatan saudara perubahan dalam jiwa kita karakter kita diroboh oleh Tuhan itulah kuasa itu bukan tidak ada hubungan yang pengurapan tapi kita perlu dujuannya kuasa dan urapan di dalam Tuhan sekarang bagaimana kita tahu bahwa kita berada di dalam tugas yang Tuhan berikan kepada saya di dalam tugas yang Tuhan berikan kepada kita kalau kita merasakan beban dan tekanan dan pelayanan itu menunjukkan bahwa kita tidak berada di tempat yang Tuhan inginkan ini perlu sekali kita mengerti untuk pemimpin dan untuk jemaah awam kalau kita merasa beban bukan terbeban terbeban itu rasanya ada priority yang penting merasakan beban yang berat ditekan rasanya mau jalannya susah mau melayani apalagi mau melayani disini korbah tidak ada senyumnya ada pressure yang berat di dalam kehidupan saudara itu artinya belum tentu saudara berada di tempat yang Tuhan tugaskan untuk saudara kalau Tuhan memberi jabatan kepada saudara Tuhan memberikan tugas kepada saudara Tuhan akan mengurapinya tapi kalau itu bukan tugas kita kita mau coba-coba ke sana berat saudara karena saudara tidak berada dalam tempat yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saudara saya sendiri bisa main musik tapi untuk main drum terus terangai musik perlu tangannya enteng tanya apa main drum tangannya enteng saudara tangan saya berat untuk main drum maka itu saya gak pernah mau main drum saya udah coba gak bisa sekarang bagi orang contohnya yang tangannya berat mau main drum itu bebannya bukan untuk dia saja saudara dia sendiri udah berasa beban udah berasa tertekan udah diomelin semuanya yang lain-lain latihan musik sejam jadi tiga jam karena satu orang tangannya berat musik lagu cepetan ini itu beban itu jadi nyata sekali bagi bukan hanya bagi dia tapi untuk orang-orang sekelilingnya saya mengerti apa yang saya maksudkan disini jadi kalau kita tidak berada dalam anointing atau dalam tugas yang Tuhan berikan pada kita anointing itu pun tidak ada sebenarnya kita perlu sensitif dalam hal ini sekarang bagaimana kita menempatkan diri kita dalam urapan Tuhan karena kita perlu menempatkan diri kita dalam urapan Tuhan setiap hari karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah diturut disaribkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa rumah 6 ayat 6 dan janganlah kamu mendukakan roh kudus Allah Ephesus 4 ayat 30 kita perlu sadar saudara bahwa manusia lama kita sudah disaribkan kita sudah mati di dalam kedagingan tubuh dosa hilang kuasanya sebetulnya dosa sudah tidak lain mempunyai kuasa dalam kehidupan kita dalam tubuh kita jangan kita memperhambakan diri kepada dosa saudara maka itu jauhkanlah kesombongan ketinggian hati seharusnya itu dalam kehidupan kita karena arti kata dosa sebetulnya dalam bahasa Greeknya itu hamartia hamartia artinya itu sebetulnya bukan dosa yang kita pikirkan dosa membunuh dosa berjinah dosa dosa pencuri dosa yang berat-berat ya kadang-kadang dosa gosip bukan itu yang Tuhan bicarakan disini dosa adalah missing the mark kalau kita Tuhan sudah tugaskan kita ciptakan kita untuk suatu tugas atau suatu perjalanan hidup kita miss dari itu itu artinya kita sudah hidup dalam dosa mixing the mark simple as that bagaimana kita bisa hidup dalam urapan Tuhan sehari-hari kita perlu tanya Tuhan apakah tempat saya ini benar Tuhan apakah pelayanan saya benar apakah apa yang saya rokokkan ini benar dihadapan itu yang kita perlu tanyakan pada Tuhan sebab pengurapan Tuhan ada pada orang yang benar tempatnya dimana tugas kita yang kita dapatkan dari Tuhan itu Tuhan akan mengurapi disitu bagaimana kita hidup tetap dalam urapan Tuhan sekarang invisus ifu rom 6 ayat 12 sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuh hubungi fanah supaya kamu jangan lagi menurunki ingina dagingnya jangan berikan kesempatan bagi iblis ini tugas kita saudara jangan berikan kesempatan dosa untuk berkuasa dalam kehidupan Kita Jangan menuruti keinginan daging Sebab ini semuanya Missing the point, missing the mark Ketupan yang demikian Ini adalah tugas kita Menjaga kekudusan Dan saya percaya Sebagai orang percaya kita sudah mempunyai kuasa Untuk menguasai diri sendiri Sebab itu adalah Salah satu dari elemen Dari buah roh, kuasa diri Jadi jauhkan gosip Pemikirannya negatif Kemarahan, dendam Dosa yang kita anggap Mungkin kecil dalam kehidupan kita Kalau saudara mau hidup dalam urapan Tuhan Jauhkan semua itu Ini yang saya idam-idamkan Dalam kehidupan saya setiap hari Berkat urapan baru Dari Tuhan Bahasa Inggrisnya bagus sekali Nanti saya akan bacakan bahasa Inggrisnya Bahasa Inggrisnya dulu Dalam bahasa Indonesia Saya terjemahkan Diambil dari Masmur 92 ayat 11 Tetapi kau tinggikan tandukku Seperti tanduk banteng Aku dituangi dengan minyak baru Mataku memandang seturku Teringaku mendengar Perihal orang-orang jahat Yang bangkit melawan aku Orang benar akan bertunas Seperti pohon korma Akan tumbuh subur Seperti pohon aras di Lebanon Mereka yang ditanggap di bayi Tuhan Akan bertunas di pelantaran Allah kita Pada masa tuanya pun Mereka masih berbuah Menjadi gemuk dan segar Untuk memberitakan Bahwa Tuhan itu benar Bahwa ia adalah gunung batuku Dan tidak ada kecurangan Kepadanya Kalau kita perhatikan disini Apa arti sih My horn You have extracted Like a wild horse Ox Tanduk kita Seperti Tanduk banteng Ini berarti saudara Bahwa promosi Itu datang dari Tuhan Tanduk kita Kekuatan kita Hanya terbatas Tuhan Buat demikian Sampai tanduk kita Seperti tanduk banteng Yang luar biasa Itu adalah promosi Dalam kehidupan kita Kenapa? Karena saya Diorapi Dengan minyak baru Ada pengorapan baru Setiap hari Yang memenuhi kehidupan kita Sudah itu My eyes Also have seen My desire On my enemies Beda sikit dengan bahasa Indonesia Disini kita Kita akan peka Akan serangan sejahat Dan bagaimana kita Menisponi Serangan sejahat itu Apa kita Balas dengan Jahat dengan jahat Atau jahat dengan kebaikan Perhatikan My eyes Also seen My desire Okay On my enemies My ears Hear my desire On the wicked Who rise against me Kita bisa tahu Sudah ada serangan sejahat Kita sadar Bagaimana Menisponi Serangan itu Kita sensitif Akan suara Tuhan Maka itu Yang diurapi Akan diberi Pengetahuan Akan segala sesuatu Luar biasa sekali Sudah Kalau sudah mengerti Dan hidup di dalamnya Dan bukan itu saja At the end Okay Kita jadi produktif Dalam kehidupan kita Biarpun kita tua Kita Gemuk Dan segar Kita akan menghasilkan buah Kemarin kita baru merayakan Ulangan Ulangan tahun Mas Yengi 95 tahun Sudah Sampai sekarang masih bingung Orang 95 Biasempan Udah pikun Depat saya bayang yang pikun 95 Sudah Jangan 95 80 lebih udah pikun Tapi dia masih segar Otaknya Masih Menyatakan Firman Tuhan Dari mulutnya Masih Memberikan buah Kepada Antu Cucunya Anak-anaknya Semuanya Kepada familinya Itu yang dipanggil Sini produktif Dalam kehidupan Dan pelayanannya Biarpun Ia umur 95 tahun Masih tetap Dipakai Tuhan Itu luar biasa Saudara Itulah kehidupan Yang kita ingini Kehidupan Di dalam Kerajaan Tuhan Kita perlu Pengurapan Kita perlu Kuasa Pengurapan itu Bukan kuasa Ada bedanya Tapi kita perlu Duluannya Saya silakan Pemain musik Untuk maju ke depan Kita akan melakukan Perjambang kudus Tapi mari kita Nyanyikan lagu itu Tadi Pengurapan itu Membebaskan kita Dari kuk Membebaskan kita Dari beban Saya panggil Pastor John Halim untuk Memimpin dalam Perjambungan kudus Siapkan hati kita Saudara Tanya Tuhan Gimana kekudusan kita Karena saya percaya Tuhan akan Mengurapi gereja ini Dengan luar biasa Tuhan sudah Memberikan tugas Kepada kita Masing-masing Kita perlu Bertanya kepada Tuhan Dimana tugas saya Dimana jabatan saya Nah apabila Kita melakukannya Di tempat yang benar Yang Tuhan Tetapkan bagi kita Saya percaya Urapan Tuhan Akan turun Tempat ini Dengan luar biasa Dan saudara Melakukannya Bukan dengan Beban Atau kuk Yang berat Yang menekan saudara Tapi akan melakukan Dengan sukacita Amen Karena ini hanya Untuk kemuliaan bagi Tuhan Kita nyanyikan lagu ini Satu kali lagi Saya berdoakan